selamat siang semuanya senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam COVID Talk Muhammadiyah Comment Center hari ini kita temanya tentang psikologi dan untuk hari ini kita beri judul mewujudkan rumah yang menyenangkan bagi keluarga dan sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini Dr. Riana Mashar Bu Riana apa kabar dari UAD kemudian Mbak Lia Mbak Lia Fahmi tadi barusan kita ketemuan juga ya Mbak Lia dan siang ini ketemu lagi dan sudah bersama kita pula Pak Mutakin ya dari anggota Dewan Jamin Sosial Nasional terima kasih atas kehadirannya Pak Mutakin dan yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini adalah koordinator LDP kita Mbak Nita dan langsung saja tidak memperbanyak pengantar pada kesempatan kali ini langsung saya berikan kepada Mbak Ratna Yunita kepada Mbak Nita waktu semuanya saya berikan ke Mbak Nita terima kasih belum diatmut belum diatmut Mbak iya terpesona terpesona sama background Dr. Catur rumah sakit terima kasih banyak Dr. Catur sedang membuka acara sekali lagi selamat datang kepada seluruh narasumber ada Bu Riana ada Pak Mutakin kemudian ada Dek Dia saya panggil ya kadang-kadang kalau di luar sukanya panggil dia gitu karena dia nggak mau dipanggil Mbak kelihatan lebih suar nanti baik tema kita hari ini adalah tentang mewujudkan rumah yang menyenangkan bagi keluarga kita sadari selama pandemi ini siapa sih yang nggak sepres gitu ya siapa sih yang tidak menghadapi masalah mau masalah itu internal maupun kemudian skupnya meluas ke keluarga dan kemudian lingkungan kerjaan dan sebagainya nah rumah itu kan baik tijanati gitu ya harapannya kan rumah itu adalah surgaku jadi kalau misalnya kita mungkin punya masalah di luar ya kalau kita kembali ke rumah harapannya kan itu menjadi fresh kembali nah kita akan saya juga hari ini akan belajar banyak dari para narasumber nanti secara teknis akan Bu Riana dulu menyampaikan kemudian Mbak Lia Fahmi baru kemudian Pak Mutakin selaku pengalaman dia sebagai seorang ayah yang sibuk di luar tapi juga tetap bisa membawa keluarga kemudian membuat anak berprestasi dan ada harmonisasi dalam keluarga gitu baik saya tidak akan panjang lebar tapi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian mohon silakan dituliskan di dalam chat sebagai presensi nama kemudian asal instansi jangan lupa karena itu adalah salah satu syarat untuk nanti mendapatkan e-sertifikat nah nanti bagaimana ketentuan mendapatkan e-sertifikat akan saya sampaikan di akhir acara jadi mohon silakan untuk disimak baik-baik setelah itu nanti di akhir acara akan saya sampaikan caranya narasumber pertama kita adalah yang terhormat Dr. Riana Masyar, psikolog beliau adalah senior saya di Fakultas Psikologi UGM saya tidak tahu angkatan berapa ya tidak disebut saja ya Bu masih di mute Ibu mungkin bisa dibuka saya seangkatan dengan Bu Lusi oh Bu Lusi oh NG iya NG Bu Lusi juga tergabung dalam tim layanan dukungan sosial baik baik saya akan membacakan sedikit TV beliau beliau S1 di UGM kemudian mengambil profesi di UGM berarti waktu itu masih ada profesi only belum register profesi kemudian mengambil strata S2 nya juga di Fakultas Psikologi UGM kemudian ada program Sandwich Ohio State University Columbus USA tahun berapa ini Bu? 2012 oh 2012 oke saya kayaknya masih ngambil makro waktu itu kemudian S3 beliau di UPI Bandung mengambil spesialisnya di counseling nah itu sedikit dari beliau kemudian track recordnya beliau pernah menjadi wadek di FKIP Universitas Muhammadiyah Magelang 2015 sampai 2019 ketua tim soft skill juga di tahun yang sama di Universitas Muhammadiyah Magelang kemudian mulai 2019 beliau ada di UAD bagi dosen PG Paut UAD nah beliau ini ternyata juga ketua HIMSI nih ngeri saya kalau udah ketua HIMSI nih impunan psikologi Indonesia dari cabang ex-karesidenan kedua ya Bu ya mulai tahun 2019 cabang kedua ya iya baik mohon gue Ibu 15 menit dari sekarang untuk menyampaikan materi terkait dengan studit pandang mewujudkan rumah yang menyenangkan bagi keluarga dari studit pandang akademisi waktu dan tempat diperkirakan terima kasih Bu Ratna Junita mohon izin saya membagi PPT saya di Ibu mohon gue Ibu sudah terlihat Sampun mungkin bisa diperbesar Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dan Alhamdulillah hari yang sangat menyenangkan hari awal weekend yang awal pekan yang insya Allah penuh kebermanfaatan terima kasih pada MCCC yang sudah menelenggarakan kegiatan ini walaupun mungkin pesertanya belum banyak ya karena mungkin awal-awal pekan mungkin ada banyak aktivitas tapi saya dan beberapa menyimak dari streaming mungkin Bu oh ya betul karena kita ada di streaming FBIG juga oh ya sangat menyenangkan bisa bertemu dengan Bu Ratna selaku koordinator MCC dan juga para Bapak Ibu semua yang terlibat dalam materi pemaparan materi siang hari ini berjirinkan saya untuk memapaskan tentang tema mengenai bagaimana kita sebagai orang tua dalam hal ini khususnya bisa memberikan satu kondisi yang menyenangkan di rumah dengan keadaan yang memang saat ini masih terus kita hadapi pandemi ini belum berakhir jadi kita masih perlu tetap bersabar dan walaupun waspadai sehingga kita sekuatnya diharapkan bisa tetap dalam kondisi yang sehat dan optimal dalam lakukan berbagai macam aktivitas kami Bapak Ibu sebagaimana kita pahami bahwa pandemi ini sangat memberikan banyak perubahan dalam berbagai macam aspek dan berbagai macam untuk kehidupan jadi mulai dari aktivitas kita sehari-hari relationship kita dengan lingkungan sosial bagaimana kita aktivitas kita sekolah anak-anak kita misalnya kemudian juga hubungan kita dengan anggota keluarga dan lain sebagainya ini merupakan satu kondisi yang benar-benar memberikan perubahan yang mungkin selama kita hidup kalau saya sekitar 40 40-an tahun lebih ini merupakan kondisi pertama yang benar-benar kita alami dengan perubahan yang sangat besar dalam berbagai macam aspek kehidupan kondisi ini tentu saja memberikan berbagai macam dampak yang tadi pagi saya mencoba untuk bertanya ke anak-anak saya kebetulan anak-anak saya sudah beranjak pemaja saya tanya apa sih yang membuat anak-anak saat ini merasa tidak bahagia atau merasa tidak nyaman di rumah mereka mengatakan kalau dari sisi kebutuhan fisik atau barang tidak ada kata mereka jadi tidak ada sesuatu pun yang kurang dengan di rumah tapi mungkin kalau suasana tidak menyenangkan ada yang merengut di rumah ada yang dikit-dikit marah itu kayaknya jadi sumpek di rumah jadi hal ini kemudian membuat saya tadi juga diberi data oleh Bu Ratna selaku keordinator saya diberi data tentang seberapa banyak masalah yang sudah dikonsultasikan melalui layanan konseling di MCCC jadi ternyata masalah yang paling utama itu terkait dengan kondisi psikologis juga ada perasaan cemas ada perasaan kesetian loneliness ada perasaan khawatir tidak bisa beraktifitas atau melakukan sesuatu dengan optimal khawatir segala sesuatunya tidak bisa berjalan normal lagi jadi beberapa hal-hal penting isu-isu penting yang saat ini banyak dialami oleh sebagian besar orang yang harus di rumah terus adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologis walaupun mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah finansial atau ekonomi tapi ternyata berbagai macam counseling yang kami lakukan jadi saya kebetulan juga di bawah koordinator buradna juga melakukan counseling memberikan layanan counseling dan sebagian yang dikeluhkan oleh para klien bukan karena masalah finansial walaupun mungkin itu juga pasti dialami tapi sebagian besar lagi yang membuat perasaan tidak yaman tidak bahagia adalah berbagai macam kondisi yang bersifat non-ekonomi atau non-finansial kalau pada anak-anak ternyata kemarahan-kemarahan yang ditunjukkan oleh orang tua walaupun sebaik secara verbal maupun non-verbal walaupun kita tidak menunjukkan kemarahan dengan verbal dengan marah-marah misalnya tapi hanya dengan bahasa tubuh kita atau wajah kita kita saja yang tidak sumbernya tidak bahagia itu bisa membuat anak-anak kita merasa tidak nyaman belum lagi kalau orang tua kita sebagai orang tua ternyata tidak cukup sabar ketika mendampingi anak-anak kita dalam belajar mereka sendiri hari ini jadi awal pekan ini anak saya yang yang kecil dia mengeluhkan bu mosok pelajarannya cuma tiga hari ini ada tiga pelajaran tapi tugas yang diberikan ada lima guru dari mata pelajaran yang berbeda yang semuanya memberi tugas untuk hari ini tak dikumpulkan jadi beban tugas anak-anak kita pun dari sekolah karena memang tidak pernah tatap muka penjelasannya mungkin tidak benar-benar sejelas ketika ada tatap muka dengan guru tapi tugas pasti selalu ada untuk mungkin salah satu cara guru untuk membuat koneksi antar siswa dan guru itu dengan memberi tugas mungkin ya jadi ini memang harus harus direframe lagi oleh para guru bagaimana supaya ada koneksi dengan siswa tapi kemudian tidak selalu mebebani siswa-siswanya dengan tugas belum lagi kemarin ada beberapa berita viral terkait dengan bagaimana keluarga-keluarga yang dalam hal ini mungkin ada di daerah yang tidak terlalu bantu sinalnya keluarga yang mereka tidak cukup punya kemampuan untuk membeli gadget ataupun membeli fasilitas pembelajaran secara online itu juga merupakan satu permasalahan tersendiri yang seringkali membuat anak-anak kita merasa stres menghadapi kondisi pandemi ini belum lagi kejenuhan karena selama 24 jam kita dan anak-anak berada di dalam rumah dengan beban tugas dan juga dengan beban berbagai macam aktivitas yang mungkin bisa berlebihan tapi juga bisa juga tidak cukup menantang gitu sehingga membuat anak-anak kita atau kita sendiri merasa bosan dan jenuh dengan kondisi sudah hampir lima bulan ini berjalan nah belum lagi ketika semuanya berkumpul di rumah maka kemudian perselisihan antar sibli antar saudara kandung di rumah itu juga menjadi semakin meningkat karena interaksi yang ada dari bangun tidur sampai dibuka lagi hanya ketemunya lu lagi lu lagi gitu ya sehingga ini juga menimbulkan berbagai macam friksi-friksi yang ada di dalam interaksi antar saudara kandung ini kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak benar-benar mensikapi ini dengan emosi yang positif maka kondisi ini pasti akan menjadi sumber ketidakbahagiaan dalam keluarga kita nah apa yang kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa membuat keluarga kita tetap merasa bahagia tenang nyaman enjoy di rumah ternyata mungkin konsep sederhana kita bisa ambil dari dari WHO sajalah bahwa setiap manusia mereka merupakan satu kesatuan antara fungsi biologis psikologis sosial dan spiritualnya nah ternyata kalau kita fokus pada pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis saja ini ternyata baru akan menimbulkan rasa senang belum menimbulkan rasa bahagia jadi misalnya seperti tadi saya tanya anak-anak saya bilang kalau untuk kebutuhan barang dan sesuatu yang lain kayaknya enggak ada sama sekali yang kurang bu kata anak saya nah ternyata ini belum cukup menimbulkan rasa bahagia hanya mungkin sebatas gembira saja rasaan senang saja ketika cukup makan cukup fasilitas untuk belajar wifi tersedia kota tidak habis kemudian ingin menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas dari sekolah dari suatu sarana-pasaran yang terpenuhi itu baru menimbulkan rasa gembira atau senang saja belum sampai pada level bahagia nah kalau kebutuhan biologis atau psikologis ini tidak terpenuhi maka pasti itu akan jadi sumber stres buat anggota keluarga nah kebutuhan psikologis misalnya ketika anak-anak kita mereka cukup merasa kalau kita merujuk pada pada hirarti kebutuhannya mas lo ada rasa aman ada perasaan dicintai ada perasaan dihargai ada kemampuan mereka untuk mengaktualisasikan dirinya misalnya kalau orang kita sebagai orang tua bisa memberikan empat hal ini pada anak-anak kita maka itu pun masih hanya sebatas rasa senang saja perasaan senang ketika dihargai ketika sebagai orang tua bisa oh adik semangatnya bagus hari ini adik benar-benar bisa konsisten dari jam 7 sampai jam 12 adik benar-benar mengerjakan tugas sekolah misalnya itu ketika diapresiasi baru perasaan senang belum bahagia nah apa yang bisa menimbulkan perasaan bahagia ternyata perasaan bahagia itu muncul ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk sebagai orang tua kita mampu memfasilitasi anak-anak kita untuk terkoneksi secara sosial kalau kita mengacu pada pendapatnya Anthony Robbins beliau mengatakan bahwa seseorang dia akan merasa termenuhi kebutuhan dasarnya ketika dia bisa baik itu kebutuhan individu maupun kebutuhan sosialnya benar-benar optimal kebutuhan individu tadi ya seperti rasa aman perasaan untuk dicintai perasaan untuk merasa adanya kepastian dari satu sisi perasaan yang terkait dengan interaksi sosial adalah berkaitan dengan perasaan untuk dicintai dan bermakna jadi anak-anak kita pun mereka akan merasa bahagia akan merasa kuas ketika dia juga memiliki kebermaknaan dalam berbagai macam hal aktivitas di rumah jadi sebagai orang tua maka nanti kita perlu untuk memfasilitasi kebutuhan anak-anak kita untuk merasa bermakna ini jadi entah itu nanti dengan melibatkan mereka dalam berbagai macam aktivitas di kegiatan sosial atau misalnya kemarin yang saya lakukan di rumah adalah ketika anak-anak punya beberapa barang dalam arti misalnya gadget HP gitu ya HP lama misalnya yang mereka mungkin sudah tidak jarang digunakan lagi kemudian kami melihat di sekitar kami ada orang-orang yang membutuhkan itu untuk menunjang aktivitas sekolahnya kemudian saya dan anak-anak mengumpulkan HP-HP yang memang sudah bisa di share ke orang lain nah ini satu kebutuhan berkontribusi nah ini perlu kita perlu kita kuatkan pada anak-anak kita nah kemudian ternyata tidak hanya sekedar perasaan bahagia loh yang diputuhkan ketika kita perlu merasakan tadi ya seperti ketika berkontribusi ketika merasa bermakna kemudian nanti kita akan bisa merasa menjadi orang yang beruntung di masa pandemi nah ini satu kondisi yang perlu kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita secara spiritual jadi bagaimana mereka bisa menjadi individu-individu yang perasaannya perasa syukurnya ini bisa benar-benar membuat mereka menjadi individu-individu yang merasa cukup dengan berbagai macam skenario yang Allah berikan dalam kehidupan jadi perasaan beruntung ini bisa kita kita tumbuhkan terus-menerus dalam kondisi pandemi ini dengan berbagai macam kemampuan kita memaknai berbagai macam peristiwa yang kita alami bersama dengan anak-anak nah kemudian yang terakhir yang bagi saya pribadi dan juga kemudian saya transferkan ke anak-anak adalah bagaimana dalam kehidupan kita ternyata tidak hanya cukup untuk merasa bahagia dan beruntung tapi ada satu kondisi di mana kita perlu merasa damai kita perlu merasa ayem banget gitu ya menjalani hidup kalau saya melihatnya ini dalam al-fajr yang yang Allah tuliskan gitu bahwa betapa untuk menjadi jiwa yang penang memiliki jiwa yang penang itu memberikan satu kepuasan dan keridoan pada kita untuk menjalani hidup nah mungkin selama masa pandemi ini karena kita ada dalam kondisi saya mencoba memaknainya bersama anak-anak adalah bahwa kondisi pandemi ini mengajarkan kita banyak hal sehingga kita sendiri bisa kemudian menumbuhkan merangsang berbagai macam kebutuhan yang kita miliki dalam hidup tidak hanya sekedar untuk merasa senang saja tetapi sampai pada level perasaan damai dan merasa penuh dengan kesyukuran nah ini karena waktu kita banyak di rumah bersama anak-anak sebenarnya kemampuan untuk menyelenggarakan berbagai macam kebutuhan ini memfasilitasi supaya kebutuhan ini terpenuhi menjadi sangat terleluasa buat kita sebagai orang tua nah tugas kita sekarang adalah benar-benar melihat apakah kita sudah cukup mampu dalam masa pandemi yang sekitar lima bulanan ini kita berada di rumah sudahkah kita benar-benar memfasilitasi seluruh anggota keluarga untuk merasakan kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi kalau kita sudah merasa bahwa saya sering melakukan semacam apa ya saya evaluasi pada saya sendiri bersama dengan anak-anak melihat kira-kira kalau dibuat sebagai sebuah roda kira-kira sisi mana yang membuat roda keluarga kami ini tidak berputar dengan baik apakah terkait dengan sisi biologisnya psikologisnya spiritualnya atau agamanya ini yang kemudian butuh efek buat kita untuk nanti mencoba membuat agar roda ini kembali balance kalau misalnya ternyata dari evaluasi kita ternyata mungkin dari sisi kebermanaan atau dari sisi agama misalnya bagaimana kita mengasah anak-anak kita untuk memetri sense of religion ini kurang misalnya maka mungkin itu yang harus kita tekankan supaya roda ini bisa berputar dengan baik karena keluarga yang menyenangkan itu sebuah proses tidak bisa kita lakukan dengan hanya berdiam diri jadi kita sebagai orang tua perlu untuk membuat anak-anak kita bisa saling memiliki rasa saling memiliki dan saling berkontribusi satu dengan yang lain sebenarnya agar kita bisa rasa saling memiliki dan saling berkontribusi itu bisa terpenuhi dengan baik sebenarnya itu ada di family yang bisa kita kembangkan jadi sebuah keluarga yang kuat sebuah keluarga yang baik adalah keluarga yang mereka punya value kemarin 2-3 yang lalu saya diskusi cukup panjang dengan Ibu Okina Isteriani terkait dengan family value jadi beliau terakhir itu kami mendiskusikan betapa pentingnya kita punya value dalam keluarga sehingga value ini benar-benar bisa membuat kita on the track kita sudah merasa tidak nyaman kita sudah merasa tidak bahagia dalam keluarga pasti ada beberapa value yang perlu kita evaluasi nah apa yang harus kita lakukan mohon maaf Bu Riana 2 menit lagi Ibu oh iya bisa mungkin lebih tersebut iya tidak terakhir nah apa yang perlu kita lakukan yang pertama ternyata untuk bisa benar-benar memberikan penelan kebutuhan pada anak-anak kita kita perlu memahami bagaimana tahap-tahap perkembangan anak-anak kita baik itu tahap perkembangan dari sisi fisiknya dari sisi psikososialnya menurut Erickson atau dari sisi kognitifnya supaya kita tahu anak kita sudah sampai pada tahap perkembangan kognitif yang seperti apa menurut Yase atau kita juga bisa belajar tentang tahap perkembangan anak dari keberfungsian otaknya bagaimana anak kita sejak lahir sampai dengan remaja mereka berkembang sehingga kita bisa menyesuaikan berbagai macam stimulasi yang menyenangkan buat anak-anak kita itu sesuai dengan tahap perkembangan mereka jangan sampai ketika menurut kita benar karena kita orang tua seringkali kemudian kacamata yang kita teratkan ke anak-anak kita juga kacamata orang tua kita tidak melihat bahwa anak dan kita sebagai orang tua merupakan satu individu yang berbeda sehingga kalau misalnya kita tidak menggunakan kacamata perkembangan nanti kita bisa melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan dalam menurut mereka nah kemudian yang juga perlu kita lakukan adalah kita perlu melatih untuk memiliki kepekaan pada berbagai macam kondisi ataupun perubahan-perubahan pada anak-anak kita jadi kepekaan dari indera kita untuk melihat berbagai macam perubahan fisik fisiologis ataupun psikologis pada anak-anak kita ini akan menjadi sebuah rambu-rambu buat kita agar kita bisa aware terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak kita kalau menurut Dr. Rob disini katakan bahwa pada anak-anak mereka perlu 8 pemenuhan kebutuhan nah 8 pemenuhan kebutuhan ini sebenarnya kalau itu bisa terpenuhi itu akan sangat menjamin anak kita merasa bahagia di rumah sehingga kita sebagai orang tua perlu menguatkan agar terdapat kebutuhan ini bisa terpenuhi pada anak-anak kita kuncinya cuma satu bahwa ketika kita mendidih kita perlu selalu mau berproses dan juga terus ada real learning kalau misalnya dari hasil evaluasi ternyata kita melakukan beberapa kesalahan dalam pengasuhan kita maka kita harus stop learning kita perlu berhenti untuk melakukan hal salah itu lalu kita mencoba untuk melakukan proses pelajar yang baru dan menggantikan berbagai macam proses pelajar yang salah untuk perasaan senang itu selalu sangat berkaitan dengan kondisi psikologis maka kita sebagai orang tua memang fokus penekanannya adalah pada bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan psikologis itu nah kalau kita memang merasa tidak mampu nih karena sudah berbulan-bulan di rumah terus sehingga kemampuan kita berpikir zenih juga jadi berkurang maka kita perlu sangat membutuhkan ahli ataupun orang-orang yang bisa membukakan mata kita bagaimana sih kok saya rasanya sudah buntuk menghadapi kondisi di rumah tanpa saya mampu untuk melihat dalam keluar apa yang harus dilakukan jangan khawatir jadi Bapak Ibu semua bisa langsung kontak layanan-layanan yang disediakan oleh MCC jadi di layar Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi ketika Bapak Ibu sudah merasa buntu untuk memberikan kondisi yang menyenangkan di keluarga mungkin itu Bu Ratna saya kembalikan akunnya terima kasih mohon dimaafkan atas segala ada kurangan baik terima kasih banyak Bu Riana sudah berbagi pengetahuan terkait dengan tahapan pengembangan anak kemudian bahwa ada siklus dimana sebenarnya kita itu perlu melihat dari siklus biologis psikologis kemudian sosial dan kulturalnya kemudian selain itu juga panduan terkait dengan orang tua merasa bahwa ini sudah benar itu belum tentu secara siklusnya bahwa itu sudah benar tadi berarti kita harus menguasai tahapan perkembangan anak mungkin memperlakukan anak usia 3 tahun tentu beda dengan memperlakukan anak 8 tahun 11 tahun dan seterusnya baik bagi beberapa peserta yang sudah ingin bertanya monggo bisa di chat dulu saja kembali kita akan menerima pemaparan dulu dari Mbak Lia Fahmi Assalamualaikum Mbak Lia Mbak Lia masih di tutup ini ya masih di apa di unmute mungkin bisa dibuka Mas Admin mungkin bisa dibantu oke sudah ya masih di puskat Mas ya Mbak Lia masih ya oke Bapak Ibu sekalian Mbak Lia ini adalah salah satu psikolog andalan karena Jogja ini di beberapa puskesmas terutama untuk kota Jogja kemudian Sleman itu sudah di setiap puskesmas ya ada psikolognya Mbak Lia ini bertugas di puskesmas Gondokusuman 2 ya betul Mbak ya kemudian juga aktif di Wiloka Wiloka itu semacam biro begitu ya yang mengembangkan yang mengembangkan tentang pelatihan-pelatihan kemudian konsultasi hal konsultasi psikologi seperti itu ya kemudian Mbak Lia ini juga aktif sebagai penulis lepas di Rahma ID ya dan kemudian juga aktif untuk apa ini semacam influencer kali ya kalau saya bilang begitu bisa ya bukan apa ini karena generasi millennial ini mengenal influencer di dunia maya itu di Facebook itu cuma curhat aja tapi kebetulan kok sama dengan banyak orang gitu oke jadi Bapak Ibu sekalian Mbak Lia ini aktif menulis di FB-nya kalau misalnya sekali nulis itu bisa langsung di like rapusan gitu ya saya juga termasuk salah satu yang nge-fans sama Mbak Lia ini kecil-kecil sampai rawit ini rupanya jadi nanti Mbak Lia akan memaparkan dari segi psikologi saya mungkin sampaikan sedikit terkait dengan pendidikan dari Mbak Lia sebagai CV-nya S1 diambil di Fakultas Psikologi UGM kemudian S2-nya juga di UGM di magister profesi ambilnya klinis ya kemudian spesialisnya atau ketertarikannya membahas tentang kesehatan mental isu-isu keluarga sosial dan budaya dan hobinya traveling kemudian menulis dan membaca itu sesuai banget ya jadi tulisannya emang luar biasa gitu jadi Mbak Lia moga bisa berbagi ke kami semua terkait dari segi psikologi apa yang bisa membuat kita merasa nyaman kalau berada di rumah gitu ya silahkan Mbak Lia Mbak Mas Admin mohon dibantu untuk share screen dari PPT-nya Mbak Lia sambil menunggu di share screen ya kan tadi Mbak Yunita sempat bilang kalau ngefans atau apa justru kebalik ya Mbak kayaknya aku yang ngefans sama Mbak Nita karena Mbak Nita tuh kayaknya legendanya psikolog puskesmas di kota aduh berlebihan terima kasih semoga menular yang baik-baik aja ya periode waktu itu periode sebelum Mbak Lia ya iya aku baru masuk berapa ya 2018 saya 2016 sudah resen karena harus fokus salah satu iya mau ke Mbak Lia belum ada ini ya Mbak aku kesulitan kalau nggak ada PPT oke baik Mbak Mas Admin boleh dibantu oke sudah muncul ini boleh langsung ya Mbak Nita ya ya silahkan Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang kepada teman-teman semua Mbak Nita Bu Riana dan Pak Mutakin ngomong-ngomong tadi waktu saya share tentang kegiatan ini di Facebook saya ada yang komen kayak gini itu Bu Riana teman sebangkuku waktu SMP loh ternyata ada yang tahu sama Bu Riana oke langsung saja saya akan membawakan materi tentang ketahanan keluarga di masa pandemi boleh lanjut Mas Admin nah sebelum masuk ke materinya saya ingin ceritakan dulu salah satu teori yang saya pelajari ketika masih S1 yaitu disebut dengan sistem Bronfenbrenner jadi ini sebenarnya kayak apa ya nama teorinya itu sebenarnya Bronfenbrenner ekologi sistem jadi inti dari inti dari teori ini adalah bagaimana seorang individu atau seorang anak itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya jadi yang paling tengah itu lingkaran yang paling kecil di tengah itu misalnya diri kita individu atau boleh juga kita lihat sebagai anak gitu ya nah anak ini tumbuh dalam lingkungan keluarganya dalam lingkungan pertemanannya itu disebut dengan mikrosistem bagaimana keluarganya orang tuanya teman-temannya itu mempengaruhi dia gitu kan terus kemudian ada juga yang disebut dengan mesosistem pada mesosistem pada mesosistem ini itu sifatnya termasuk ya keluarga di sana teman sekolah terus tempat kerjanya orang tua itu juga bisa berpengaruh terhadap anak gitu terus kemudian juga ada eksosistem terus yang terakhir ada makrosistem inti dari teori ini adalah apa yang terjadi ketika terjadi salah satu perubahan di salah satu apa ya di salah satu titik itu sangat mungkin kemudian mempengaruhi titik-titik yang lain jadi kalau misalnya ada yang berubah di makrosistem sangat mungkin eksosistem sampai ke individu itu terjadi perubahan nah kalau dilihat dari teori ini sebenarnya ini kan yang sebenarnya kita sedang alami gitu kan ketika ada corona ketika ada pandemi ada banyak hal yang berubah di sekitar kita yang paling jelas kalau misalnya kita kalau misalnya kita lihat anak nih anak usia sekolah terutama gitu ya pandemi ini membuat mereka harus belajar di rumah gitu misalnya artinya ada sistem pendidikan yang berubah dari biasanya yang awalnya senang nih di sekolah tapi sekarang kemudian terpisah dari teman-temannya dan harus belajar di rumah ya kalau senang belajar di rumah kalau enggak gimana gitu kan jadi intinya apa yang kita alami sekarang adalah terjadinya salah satu perubahan yang kemudian membuat banyak perubahan di lingkungan kita yang mau enggak mau kemudian berdampak pada individu atau anak kita gitu boleh selanjutnya oke saya lanjutkan pandemi ini kan sebenarnya krisis ya buat kita semua ya kalau misalnya apa ya kalau krisis-krisis yang lain itu mungkin cuma berdampak pada sekelompok orang atau misalnya seperti terjadi bencana di palu gitu misalnya itu kan yang terdampak hanya orang yang terdampak bencana ketika di palu gitu misalnya kan tapi ketika pandemi ini jadi berbeda karena semua di seluruh dunia kemudian terdampak gitu semua mengalami krisis gitu kan nah ada banyak perubahan yang signifikan yang terjadi selama masa pandemi ini maka kemudian sangat dibutuhkan untuk adaptasi baik semuanya di dalam banyak hal lah termasuk juga keluarga sebenarnya ini yang akan banyak kita bicarakan selanjutnya silahkan selanjutnya nah apa sih perubahan-perubahan yang terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di level keluarga gitu ini saya akan sedikit aja saya bahas yang pertama mungkin jadi bekerja di dalam rumah bagi orang tua yang orang tua yang bekerja jadi biasanya kerja di kantor jadi bekerja di dalam rumah terus kemudian anak-anak sampai saat ini itu masih melakukan sekolah dari rumah jadi belum ada belum sama sekali belum ada wacana untuk ke sekolah gitu ya karena memang kondisinya belum memungkinkan nah ini yang selain work from home dan school from home ini juga yang paling jadi isu sebenarnya adalah masalah ketidakamanan perasaan tidak aman perasaan tidak aman ini baik secara apa ya baik secara finansial mungkin pekerjaan terus kemudian juga ancaman kesehatan karena kan was-was ada perasaan jangan-jangan nanti terpapar jangan-jangan kena jadi ada selalu muncul kekhawatiran di kita gitu kan selanjutnya boleh deh lanjut oke sebelum saya masuk ke materi ini intinya gini saya ingin menyampaikan bahwa perubahan keluarga itu juga sebuah sistem jadi apa yang terjadi di salah satu salah satu anggota keluarga baik itu di anak maupun di orang tua itu kemudian akan berdampak kepada yang lainnya tantangan selama pandemi ini kan sebenarnya banyak gitu oke ada orang-orang yang masih bisa bertahan dengan pekerjaannya misalnya tapi kan ada juga orang yang terancam ada juga orang-orang yang terancam kehilangan pendapatan sebanyak 50% terus kemudian juga atau mungkin kehilangan pekerjaan itu kan terjadi misalnya itu terjadi itu pasti berdampak pada cara dia berkomunikasi atau berrelasi di dalam keluarganya terakhir saya ketemu kasus itu ada yang datang ada pasien yang datang ke puskesmas kebetulan itu waktu itu di IGD mengalami sesak nafas gitu kan mikirnya awalnya jantung tapi kan hasil pemeriksaannya itu tidak menunjukkan apapun gitu kan setelah dilakukan relaksasi tersebut-sebut bisa diajak bicara sedikit walaupun agak sulit juga melakukan counseling dalam keadaan dia yang selalu menangis gitu kan ternyata ada isu isu pekerjaan ada krisis finansial karena terdampak akibat pandemi ini jadi memang kehilangan 50% dari kedapatannya terus kemudian mengkhawatirkan dalam waktu 6 bulan lagi dia kayak bakal terima nasib gitu lah akan dilanjut atau enggak itu kan mengkhawatirkan padahal anaknya itu juga baru masuk SMP gitu-gitu jadi bisa gak bisa ya dibayangkan teman-teman bisa membayangkan bagaimana apa yang terjadi di diri orang tua itu sangat mungkin berpengaruh terhadap anaknya juga karena pasti akan mengganggu lah cara dia berrelasi dengan anak nah lalu gimana caranya menangani hal ini sebaiknya kita harus bersikap bagaimana yang pertama mungkin tadi kita tadi kita sempat bahas bahwa keluarga itu seperti sistem cuma di dalam sistem ini yang paling bukan yang paling wars yang tegang kendali kan sebenarnya orang tua gitu kan kalau kita bicara tentang bagaimana nih menyelamatkan kesehatan mental anak selama masa pandemi ya otomatis kita akan berbicara tentang kesehatan mental orang tuanya dulu bagaimana orang tuanya kemudian bisa merespon pandemi ini secara baik gitu kan ya sebenarnya ini hal yang hal yang apa ya hal yang tidak hanya ketika kita menghadapi krisis pandemi aja sebenarnya nggak cuma berkaitan dengan pandemi tapi juga segala tantangan apapun yang kita alami dalam hidup jelas manajemen stres regulasi emosi itu hal yang dibutuhkan gitu loh jadi hal-hal yang bisa dilakukan orang tua ketika menghadapi pandemi sebenarnya yang pertama menyadari menyadari emosi itu pasti harus mengakui emosi apa yang kita rasakan akibat berbagai perubahan yang terjadi karena pandemi gitu menyadari emosi ini ternyata bukan hal yang mudah ya bukan hal yang sederhana gitu karena kita tuh kayak tidak terbiasa memfasilitasi emosi kita kayak yang dari kecil tuh dituntut untuk mungkin boleh dikatakan dituntut untuk mengabaikan emosi misalnya kita nangis sama orang tua kita kan dicuruh cepat-cepat diam bukan yang kemudian bukan yang kemudian difasilitasi emosinya ditanyakan kenapa kan nggak seperti itu jadi kebanyakan dari kita sebenarnya nggak pernah benar-benar menyadari atau mengenali emosi sendiri banyak orang yang ngerasa nggak enak nggak enak aja terus tapi nggak enak karena apa itu nggak ngerti gitu jadi hal pertama yang dilakukan adalah menyadari emosi dulu setelah kita mengenali menyadari emosi kemudian menerima emosi itu oh ya aku aku merasa nggak nyaman karena pandemi ini ya aku jadi merasa mudah marah karena pendapatan jadi berkurang ya aku merasa takut keluar rumah karena ada ancaman kesehatan misalnya seperti itu nah setelah disadari dan diterima lalu kemudian lakukan regulasi emosi regulasi emosi yang paling ya kayak P3K nya lah kayak pertolongan pertama kan sebenarnya relaksasi pernafasan kalau relaksasi pernafasan saya kira sumbernya ada banyak kayak di Youtube tapi prinsipnya adalah tarik nafas yang dalam melalui hidung ditahan sekian detik lalu kemudian dilepaskan pelan-pelan melalui mulut apa tujuannya kenapa relaksasi pernafasan ini menjadi salah satu cara regulasi emosi karena kita tahu bahwa emosi dan fisik itu saling berhubungan jadi terjadi sesuatu dengan emosi kita akan berdampak terhadap fisik dan begitu juga sebaliknya nah sebenarnya yang paling kelihatan yang paling kelihatan dan yang paling bisa dinetralisir itu kan sebenarnya fisik nah dengan pernafasan dengan mengatur pernafasan maka fungsinya segala respon fisik kita misalnya ketika kita sedang stres itu membuat pernafasan jadi cepat terus kemudian jantung juga jadi cepat dengan relaksasi pernafasan itu kemudian bisa dinetralisir jadi dikembalikan ke situasi normal nah ketika fisik sudah cenderung bisa dikontrol asumsinya atau harapannya secara emosi kita juga jadi lebih terkendali jadi lebih tenang jadi secara fisik tenang lalu kemudian secara emosi juga ikut tenang nah setelah berhasil melakukan regulasi emosi oh iya regulasi emosi sebenarnya gak cuma gak cuma pernafasan termasuk juga dengan mengontrol atau mengatur cara berpikir cara pandang jadi mengerti kira kita bagaimana kita untuk berpikir positif bagaimana kita berpikir rasional itu juga semasa untuk regulasi emosi ketika relaksasi pernafasan dilakukan terus kemudian juga sudah diatur maka saatnya untuk kita mengembangkan strategi-strategi gini deh menginventarisir permasalahan kita itu apa aja di depan kita kita sebagai keluarga di masa pandemi masalah yang kita hadapi itu apa kebanyakan orang tua sekarang masalahnya anak sekolah di rumah itu jadi masalah apalagi anaknya gak cuma satu misalnya ada dua tiga kan ada tiga anak yang harus kita urusi urusan school from home nya itu atau kemudian masalah finansial itu kan masalah masalah semacam itu itu pasti ada jalan keluarnya gitu kan solusinya menatasi hal-hal hal-hal itu nah disitulah kemudian kita beradaptasi mungkin ada cara yang harus diubah misalnya dengan cara belajar anak tentu kita gak bisa menyamakan sebelum dan setelah pandemi kita harus di dalam keluarga kemudian harus membuat aturan baru bagaimana anak-anak bisa belajar selama pandemi selain itu juga kalau misalnya itu terkait finansial artinya kita juga harus mencari cara harus mencari solusi untuk kemudian menambal atau meminimalisir dampak-dampak negatif di keluarga kita akibat pandemi ini setelah solusinya dipikirkan dan dieksekusi setelah solusi dipikirkan dan dieksekusi baru kemudian kita lihat beberapa satu dilihat apakah yang kita lakukan itu sudah sudah membantu sudah cukup membantu atau membuat keadaan jadi terkendali artinya kita harus melakukan evaluasi gitu kan nah dari evaluasi itu kita akan tahu oh cara ini efektif cara ini gak efektif yang gak efektif tentu harus dicarikan cara yang baru dan kalau misalnya dan kalau misalnya ada yang efektif yaitu dilanjutkan jadi intinya ada dua hal yang harus Bapak Ibu pikirkan bagaimana masalah yang dihadapi selama pandemi kemudian diatasi dengan emotional focus coping dan solution focus coping jadi dua-duanya jalan jadi Bapak Ibu harus merendahkan emosi harus mengenali emosi di sisi lain Bapak Ibu juga harus kemudian mengembangkan keterampilan atau mengembangkan solusi apa kira-kira strategi apa kira-kira yang bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi selama pandemi ini gitu kira-kira selanjutnya lanjut oke kemarin beberapa minggu lalu saya tuh ikut sekelas mungkin Mbak Ragnaba Mbak Yunita juga ikut juga kali ya yang diadain oleh CPMH jadi ada salah satu yang menarik yang disampaikan oleh John De Vrein jadi John De Vrein ini adalah ahli family science gitu jadi dia menyampaikan ada enam kualitas keluarga yang pertama adalah apresiasi dan afeksi yaitu bagaimana masing-masing pasangan itu bisa mengapresiasi dan menunjukkan afeksi afeksinya satu sama lain jadi gak yang kadang-kadang kita cuma berpikir dia tahu kok aku suka dia dia tahu kok anakku tahu kok aku sayang dia tapi kadang-kadang afeksi kita tuh gak nyampe tidak terus transfer gitu kan seringkali terjadi seperti itu nah penting ternyata untuk kemudian bisa mengapresiasi dan menunjukkan afeksi kita terhadap pasangan ataupun kepada anak gitu loh selain itu ada komitmen berkeluarga artinya kita berkeluarga tuh ada komitmennya maksudnya gak asal gak asal berkeluarga aja gitu kan ada yang jadi tujuan bagi kita dalam berkeluarga terus kemudian kita bisa memelihara komunikasi positif lalu kemudian kita menghabiskan waktu bersama berbagi nilai hidup dan apa ya memiliki pengalaman spiritual terus kemudian juga mempunyai stres dan mengantasi krisis gitu jadi keenam hal ini adalah kualitas-kualitas yang akan membuat keluarga itu makin banyak memang sih gak ada keluarga yang sempurna ya maksudnya gak ada keluarga yang mungkin keenam hal ini dimiliki dan memang gak perlu ini bukan sesuatu yang fix gitu loh keenam hal ini bukan sesuatu yang fix ini adalah proses seperti tadi yang disampaikan oleh Buriana untuk menjadi keluarga yang solid untuk menjadi keluarga yang kuat itu merupakan proses yang terus berkelanjutan gitu proses yang berkelanjutan sama seperti halnya dengan ini mungkin saat ini kita punya 2 atau punya 3 atau kita punya 4 punya 5 prinsipnya semakin banyak kualitas-kualitas ini kita miliki maka akan lebih mudah akan semakin mudah buat kita untuk bertahan di tengah krisis khususnya di tengah pandemi ini jadi semakin artinya coba dibayangkan kalau misalnya 6 kualitas ini dimiliki nih misalnya semuanya kita miliki semuanya artinya betapa menyenangkannya berada di dalam keluarga itu gitu kan betapa menyenangkannya menjadi bagian dari keluarga itu nah pandemi ini sesuatu halnya yang sangat mengganggu buat semuanya yang artinya yang terdampak di sini gak cuma orang tua aja anak juga terdampak karena tempat seharus hari rumah gitu kan lagi-lagi seperti tadi yang di awal disampaikan oleh Mbak Mita kalau ada apa-apa di rumah tempat kembali kita itu ya di keluarga jadi makanya kemudian mungkin benteng terakhir dari kesedihan-kesedihan akhir-akhir ini adalah keluarga ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di luar sana keluarga menjadi benteng terakhir bagaimana kita menjaga kewarasan menjaga kesehatan mental kita sebagai individu gitu selanjutnya nah oke pandemi ini sebenarnya adalah stressor tapi sebenarnya kan stressor itu bukan hal yang bisa kita hindari apapun itu apapun stressornya bukan hal yang bisa kita hindari kan ya makanya kemudian bagaimana keluarga menghadapi pandemi sangat penting apa ya sangat penting bagi keluarga membenarkan cara pandangnya dalam memandang pandemi ini apakah pandemi ini dipandang sebagai sesuatu yang hal yang menyulitkan hal yang ya kalau menyulitkan pasti menyulitkan ya apakah dipandang sebagai hal yang buruk hal yang harus kita hindari kita gak pengen menghadapi ini terus kita mengetuk gimana cara kita harusnya itu gak ketemu dengan masa-masa seperti ini kita melihatnya itu sebagai sebuah tantangan gitu jadi kembali lagi sebenarnya bagaimana bertahan bagaimana keluarga bertahan dalam menghadapi pandemi sebenarnya dikembalikan bagaimana mereka memandang pandemi ini sendiri kalau misalnya sambat kalau misalnya memandang pandemi sebagai hal yang tidak semestinya terjadi pikiran itu kan akan semakin terus membebani kita tapi ketika kita membuatnya menjadi tantangan kesempatan tentu hasilnya akan berbeda misalnya mau gak mau pandemi kan membuat kita lebih banyak di rumah gitu kan membuat kita lebih banyak di rumah artinya gak sempat kita selesaikan ketika kita semua sibuk di luar sana gitu kan kalau misalnya kita tadi bicara enam kualitas keluarga tadi mungkin dengan pandemi itu adalah kesempatan untuk kemudian meningkatkan salah satu atau beberapa hal dari kualitas itu yang kalau misalnya selama ini kita gak sempat melakukannya itu sih kira-kira oke mbak Lia dua menit lagi ya 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 ini udah mau habis oke saya mau ngutip dari apa ya saya mau mengutip dua quote yang bagi saya sangat penting gitu ya terkait bagaimana keluarga menghadapi pandemi yang pertama dari John Dofren keluarga yang memiliki beberapa kualitas penting sebagai keluarga akan lebih tahan dalam menghadapi pandemi daripada yang tidak artinya penting bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas keluarga kita kualitas kita sebagai keluarga untuk bisa bertahan dalam menghadapi pandemi selanjutnya adalah kata-kata dari Stanley Kutcher jadi ini yang perlu jadi perhatian kita semua bahwa anak yang berasal dari keluarga yang sehat akan lebih terlindungi selama pandemi daripada anak yang tumbuh dalam kekerasan mungkin coklat walaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh quote yang bagus sekali ya jadi kalau tadi bicara tentang tentang apa yang diutarakan oleh John Dupain maka memang ada beberapa pilar yang bisa membuat kita bisa bertahan menghadapi entah itu pandemi ini atau apapun itu sebenarnya kan kalau masalah memang sehari-hari pasti kita temui tetapi bagaimana kita mengelolanya saja begitu ya Mbak Lia ya apakah nanti masalah itu akan dibesar-besarkan sehingga menjadi sebuah stress yang arahnya negatif disikapi dengan negatif kemudian menunjukkan pola-pola negatif atau justru sebaliknya masalah itu serasa buat kita adalah sebagai tantangan apakah saya akan bisa naik kelas menuju ke step yang lebih baik nah maka itu sebenarnya tergantung kita untuk mengelolanya terima kasih Mbak Lia tadi quote-nya luar biasa mengingatkan kembali pentingnya pilar-pilar yang harus kita usahakan nah kebicaraan yang ketiga dengan beliau Pak Mutakin Assalamualaikum Pak Mutakin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Nita iya beliau ini ternyata saya boleh pamer sedikit ya satu daerah ya Pak cuma serang kita iya cuma kalau saya Pak Lembang beliau dari Bengkulu dekatlah kita oh empat jam lah ayo kemudian saya akan kemudian S1-S2 beliau diambil di UGM juga kalau dia juga tempat di Kalilio mau ngebicarain jaminan sosial Pak Mbak Nita gitu alurnya beda sekali jadi kita mau bicarain bukan itu semua tapi tugas yang lebih penting terkait dengan ketugasan beliau amanah yang di apa yang diimban beliau sebagai seorang kepala keluarga gitu saya juga mengikuti FB-nya beliau jadi ini berawal dari FB juga Mbak Lia karena sekarang eranya media sosial saya mengikuti FB beliau banyak cerita inspiratif yang saya dapatkan jadi kemarin saya berpikir bahwa kalau ini bisa dibagikan kepada untuk kita bisa bagaimana saya seharusnya untuk bisa mengokokkan tadi salah satu dari pilar-pilar yang disebutkan oleh Mbak Lia sebagai pendapat dari John D. Frame tadi Bapak saya tidak panjang lebar 15 minit untuk Bapak waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih Mbak Anita untuk waktu yang diberikan jadi bagi saya ini sangat luar biasa bisa bertemu di ruang Zoom ini jadi saya juga mengikuti Mbak Lia juga saya pikir juga luar biasa saya pikir ya ini apa namanya luar biasa ini bisa bertemu dengan influencer disini ya betul jadi kalau sekali ngomong itu ratusan orang yang sudah like dan komentar dan juga Mbak Riana juga ternyata sama-sama dulu di Budi Mulia walaupun saya adik kelasnya jauh jadi saya dulu santri di Budi Mulia Mbak Riana ini ternyata Bu Riana ini UMJ di Budi Mulia jadi ada sedikit nyambungnya juga saya baru tahu ketika juga sharing di Instagram Budi-Bili tahu Bu Riana itu dulu santri UMJ juga katanya reuni ini apa ya alhamdulillah salah satu hikmah jadi ini satu yang sangat luar biasa saya bisa bertemu di sini yang kedua saya juga senang karena ini bisa menjelaskan juga dari teman-teman yang selama ini komentar kok laki-laki semua yang pembicara nah ini ini ada juga pembicara yang bila pun perempuan ada juga laki-lakinya jadi ini gender juga juga terjadi dan yang ketiga saya pikir saya juga terima kasih karena apa namanya di sini saya mungkin sharing ya Mbak Rita ya jadi karena ini lebih banyak yang saya pikir ini peserta yang di Zoom maupun yang ada di Instagram di FB itu jauh lebih banyak pengalamannya jadi saya berpikir-pikir apa yang mau saya bicarakan di sini yang mau saya ini masih belajar gitu ya ya kita sama-sama belajar Pak semuanya harus mau terus belajar ya jadi ini memang saya mendidik itu memang sepanjang hayat ya yang padahal tidak bisa berhenti sampai kapanpun jadi memang saya niatir di sini untuk belajar dari para pendidik para psikolog ini yang luar biasa psikolog kondang dari Kata Manita ya di Puskesmas kota Jogja ya jadi ini yang iya ini Mbak Lia ini keren luar biasa jadi Puskesmas kondang yang ada di Jogja jadi ini mungkin saya diminta Manita sharing tentang tentang anak ya ya jadi mungkin karena dulu membaca tentang yang ada anak saya saya ayah dari tiga anak jadi yang paling besar itu dia sekarang SMA kelas kelas 12 ya kelas 3 SMA ya kalau istilah kita ya yang nomor 2 perempuan yang nomor 2 kelas 1 SMA yang nomor 3 kelas 6 jadi saya ayah dari tiga anak tersebut kalau anak yang pertama memang saya megang semuanya ini Mbak Nita ya jadi kalau kata ibu mertua saya dulu itu almarhum ibu mertua itu saya bisa semua kecuali menyusui asih katanya luar biasa Bapak Siaga ini berarti jadi ibu mertua dulu bilang saya ini kalau menyusui asih nggak bisa kalau yang lainnya dari uci nyuci ngasih makan jadi saya untuk anak yang pertama saya tahu setelah anak kedua ketiga itu memang menurun jadi tidak seintesan yang pertama jadi memang untuk ketika pandemi ini ketika di awal-awal Maret itu saya termasuk PDP ketika itu Mbak Nita ya jadi saya pasien dengan pemantauan jika di pertengahan Maret itu saya sudah PDP ketika itu jadi saya hidup itu satu setengah bulan di kamar sendirian jadi terpisah dari istri anak itu di luar kamar kalau saya diskusi hanya dari jauh teria-teriaan atau dari video Zoom kita ngobrol dari kamar jadi saya dulu kira-kira kenapa PDP karena di awal-awal itu ada dua saya rapat di Jakarta ada dua teman rapat yang meninggal ketika itu ya jadi langsung saya dijadikan PDP dan ke Magelang ketika itu masih merah di awal-awal jadi ketika di kamar memang saya berpikir karena saya tidak bisa langsung memegang anak ketika itu ya jadi saya berpikir apa ya karena saya tanya anak ini betul kata Bu Riana tadi ya anak ini ketika dia kerja gabut ya istilahnya dia gabut gak jelas mau ngapain gitu kan ketika itu saya diskusi dialog karena saya tahu karakternya jadi saya tanya ini kira-kira apa ya yang mau dikembangkan selama selama pandemi ini karena yang bisa dia lakukan saya berpikir dia harus menambah skill baru karena tidak bisa diberikan begitu saja jadi apa yang bisa saya dukung saya bisa fasilitasi walaupun cuma di dalam kamar yang bisa saya dukung gitu ya selang obrol panjang lebar gitu ya akhirnya dia punya ide untuk membuat animasi wah jadi memang dia dulu sukanya gambar ketika itu ya sejak kecil itu sukanya gambar jadi kami itu di kamar di belakang rumah itu ketika dia kecil itu semuanya penuh gambaran lukisan dia itu jadi ya garis ya lurus gitu ya waduh saya kasih plano gitu ya saya kasih plano biar dia bisa lukis lagi lepas lagi kasih plano lagi supaya tidak jadi dia suka lukis kalau saya sendiri itu tidak bisa lukis saya sebenarnya gambar gunung pohon kemudian apa namanya itu kasih gambar itu sebagainya tapi ketika itu ketika ketika dia apa namanya tadi yang dibilang Mbak Fahmi tadi ya mungkin ada mikro mikrosistem gitu ya jadi ketika dia kecil kebetulan saya bekerja di labda ketika itu ada Mas Ferry Mas Ferry mungkin Mbak Lia kenal ini ya jadi Mas Ferry itu yang ngajarin Noha ini gambar ketika itu ya jadi dia yang ngajarin pertama kali cara gambar gitu-gitu ya jadi ya akhirnya semangat untuk menggambar yang lebih bagus latinya ya berkasih dan cerita-cerita kemudian saya panggil guru gambar dan terus berkembang ketika itu dia mau bikin animasi saya bilang wah animasi bisa enggak ya akhirnya memang dia bisa bikin belajar sendiri ketika itu dari Youtube Mbak Nita dan Bapak Ibu sekalian jadi betul-betul dari nol dari cara apa namanya cara menginstall cara membuat animasi gitu-gitu ya tugasnya memang tadi kata betul-betul kata Bu Rina tugasnya orang tua memfasilitasi ketika itu jadi saya kira-kira dia butuh apa gitu saya fasilitasi untuk dia membuat kami ya orang tua ya memfasilitasi untuk membuat nah ketika mencari itu pas ketika itu juga ada lomba dari kembing debut jadi ketika Covid kemarin itu kembing debut itu banyak bikin lomba-lomba yang itu dari untuk SMA, SD, SMP gitu ya nah kebetulan dia ikut lomba itu dia tertarik dia mengerjakan ya full 5 hari sampai seminggu dia mengerjakan dari nol betul-betul dari nol dia pakai kata prakerja kalau saya bilang jadi semuanya dari dari Youtube kemudian dia membuat animasi kemudian dia sublet lah ke apa ke acara tersebut setelah ditunggu lama gitu ya karena kadang-kadang dia lihat kan di Instagram yang lain itu wah ini bagus-bagus untuk animasinya karena banyak anak-anak SMK yang memang SMK animasi gitu ya yang ikut jadi memang hari-hariannya itu bikin itu sedangkan dia baru pertama kali bikin animasi nah ketika tanggal 5 Juni ya Pak saya lupa ya ketika Juni itu pengumuman Mbak Nita jadi dan alhamdulillah dia juara bukan juara tapi masuk karya pilihan dari dari apa dari peserta dari panitia ketika itu ya jadi ada sekitar berapa ya 600-700 peserta ketika itu dia masuk yang nomor 4 ketika itu kita senang sekali karena ini karya pertama dia tapi dia bisa untuk memberikan nilai yang lebih ya kami kejutan iya betul dia bilang lagi ternyata ada hadiahnya hadiahnya 4,5 juta gitu ya ya untuk anak-anak SMA untuk sebesar itu ya ya lumayan besar ketika apalagi untuk mengisi waktu ketika COVID-19 jadi hadiahnya jadi hadiahnya cukup besar 4,5 juta untuk anak SMA yang sekarang sudah berubah jadi HP itu dia beli sendiri HP pribadi HP pribadi terus sekarang juga uang itu sekarang dia ada sedang belajar lagi ini di seasal pandemi kemana itu dia belajar tentang investasi jadi sekarang belajar tentang emas gitu ya tentang investasi emas ya saya carikan memfasilitasi saya carikan grup WA tentang investasi emas betul ada grup grup WA investasi emas ya jadi dia ikut di grup itu dia tahu bagaimana investasi emas kemudian kemarin saya belajar lagi sama kakak sama omnya tentang saham gitu ya belajar tentang saham tentang raksadana gitu-gitu ya jadi dia mengisi sekarang mengisi waktunya dengan begitu artinya dari uang yang dia peroleh dia mau investasikan gitu itu masa depannya lah katanya saya enggak tahu ya luar biasa tapi sudah punya inisiatif ya Pak ya itu saya enggak tahu dia ketika itu emang cari sendiri artinya itu yang mungkin dia suka ya jadi ya ketika itu ya juara senang dan selanjutnya ikut lompah lagi tapi gagal Mbak Nita jadi gagal 3 menit jadi 3 menit terlampat dari deadline-nya itu ya ya ada kesalahan teknis karena ketika ngirim itu lama sekali jadi dia kecewa lah sinyal ini mungkin kali ya Pak yang telukan Mbak Nita sinyalnya enggak ada Bu dimaklumi ya presensinya betul ya ya itu dia mungkin agak nangis ya karena itu 5 hari itu mengerjakan itu enggak tidur ya tidur sedentar lah tidur sebentar siang-siang gitu itu mengerjain lagi itu 5 hari 5 malam dia kerjakan saking semangatnya karena ditelan itu ya kami juga memfasilitasi mencari saya membutuhi print apa-apa setelahnya itu dia sedih tapi ya kita semangatilah kita semangat untuk terus dia semangat karena itu ketika itu bikinnya namanya stop motion ya itu ilmu baru juga yang kemarin itu animasi yang kedua ini stop motion istilahnya itu belajar sendiri otodidak juga Pak betul Mbak dari Youtube juga belajarnya semuanya dari Youtube karena saya sendiri enggak bisa kan jadi betul-betul dia dari Youtube belajar itu dari nol dari cara nginstal dubbing dan sebagainya jadi itu yang dia lakukan terus gagal ya sedih gitu kan tapi setelah sedih itu ternyata saya cita di Facebook supaya dia supaya saya senangin cita di Facebook supaya ada kenangan ketika saya meninggal dia membaca lah orang tuanya ada cerita tentang dia gitu ya saling saling mengikuti apa ya FB-nya masing-masing kebetulan dia enggak punya FB jadi mengaksesnya dari saya kita di rumah kan HP semua terbuka ya artinya oh oke tidak ada yang rahasia artinya semua saya bisa buka HP dia bisa buka HP saya jadi semua tahu ya semua tahu Facebooknya semua tahu apa namanya semua tahu semuanya terkunci tapi kita tahu itunya ya passwordnya yang asing-masing ya jadi kadang saya kasih tunjukin ini ada FB dan sebagainya jadi ketika itu selain itu besoknya ada tawaran dari apa namanya ya dari teman lah yang ikut membaca di FB itu atau di Instagram kemudian menawarkan untuk membuat animasi juga yang untuk hari anak nasional gitu ya 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 itu ya betul nah itu dia langsung semangat lagi ya karena kan apa namanya ya ya ada kegiatan lah selama pandemi ini ada kegiatan ada tantangan baru yang dia dapatkan jadi ketika itu jadi ketika itu ada tantangan baru ada kegiatan daripada gabut ya ada skill baru yang didapatkan ya ketika itu ya dia bikin dan sama dan ini tadi disampaikan oleh Mbak Mbak Riana apa Mbak ini tadi ya ada saling membantu ya anggota keluarga gitu ya jadi dia dengan adiknya ini saling membantu untuk membuat proyek ini jadi kadang adiknya ikut memoto karena kan itu di foto post-op motion itu ya kadang ada foto adiknya ikut menge-print jadi foto modelnya juga gitu kan jadi pemainnya juga adiknya ya jadi apa namanya ya bekerja sama bekerja sama untuk proyek yang bersama tadi sampaikan Mbak Riana gak salah ya jadi perlu ada kerja sama di antara keluarga jadi itu yang dilakukan dan ternyata ketika hari anak itu diberitahu sama dinas pemberdayaan perempuan anak dan KB provinsi DIA ya kalau itu kemudian akan dikirimkan ke banyak akan ditampilkan lah ditampilkan di banyak apa namanya sosial medianya di berapa di berapa dinas gitu ya bahkan yang senang sekali itu karena muncul juga di videotron Mbak Nita ya oh enggak enggak saya sempat lihat Pak oh gitu ya jadi di berapa videotron di di provinsi DIA itu sempat muncul gitu jadi dia ditampilkan karya dia di situ karena memang dulu konsepnya kan kalau dari anak memikirnya itu dia cukup dia cukup senang juga jadi saya pikir itu ya jadi bagaimana mengisi anak saya pikir itu adalah kita menggali potensi dia apa yang ada kemudian kita kasih tantangan bagaimana dia bisa tertantang mengerjakan hal baru kemudian juga apresiasi ya apresiasi reward ya kepada anaknya ya itu Mbak Nita mungkin saya boleh share ya boleh share Pak apa mungkin hasil karya dari Mbak Nuhak oh gitu ya boleh Mbak Nita ya ya mau enggak Pak bisa muncul gak ya di sini ya ada bisa tapi belum layar besar Pak oh ya ini muncul Pak iya muncul oh ada suaranya enggak Pak suaranya enggak muncul bentar Pak oke oh ada suara ya kalau ada suara mungkin efeknya jadi lebih ya Pak suaranya suaranya tidak terdengar Pak taukah kalian bahwa Pak sudah oke sudah terdengaran 350 tahun sama sekali ya bisa minta layar dibesarkan enggak Pak ya bisa Pak ya hai sobat rempah tahukah kalian bahwa bangsa Eropa pernah menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun sama sekali ya kira-kira apa sih penyebabnya penyebabnya adalah karena kekayaan komunitas tempat rempah milik Indonesia seperti pala cengkeh kayu manis lada kapulaga kunyit jahe dan adas dan masih banyak lainnya yang pada saat itu pernah memiliki harian dan kiri emas wah kok malah sekali ya emang rempah-rempah sangat berharga bagi bangsa Eropa betul rempah-rempah pada saat itu sangat berharga bagi bangsa Eropa mereka menggunakannya sebagai bahan pengair makanan obat-obatan pengharum buangan hingga bahan baku kosmetik di Indonesia sendiri rempah-rempah digunakan untuk menambah jika rasa pada masakan seperti pada masakan rendang soto gulai dan rawon yang memiliki cita rasa khas dari rempah-rempah tersebut nah selain itu rempah-rempah juga memiliki banyak sekali hasilnya salah satunya memperkuat imun tubuh membersihkan racun-racun dari dalam tubuh hingga menyembuhkan berbagai macam penyakit wah ternyata rempah-rempah memiliki banyak sekali manfaat oleh karena itu kita harus menjaga dan menjaga rempah-rempah sebagai warisan bangsa Indonesia terima kasih sudah menonton video ini yang sempat rempah dan sampai jumpa selamat menonton ya silahkan pikiran gak sih teman tetangga atau saudara kita yang masih seumuran masih remaja namun jadi berumah tangga punya anak bahkan bekerja untuk menghidupi anaknya remaja tersebut terpaksa kehidangan masa remajanya karena kehamilan yang tak diinginkan dan dikeluarkan dari sekolah putus sekolah tak punya geza pekerjaan tetap pun sulit untuk didapat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi akhirnya masa remaja yang penguat harus digantikan untuk pekerja serabutan agar bisa memopongi keluarga terus bagi remaja yang berdaya kita harus ngapain bukan diimpang sehatan milik produksi dan berdalam di rumah teman bersikap asartif dan tahu apa yang diinginkan di sendiri berani berkata tidak ayo jadilah garis yang berdaya terima kasih jadi mereka bersama di rumah bertiga itu bekerja bareng saya aja belum bisa bikin oke baik terima kasih Pak Mutakin sudah berbagi untuk kita dan tadi suka-suka ternyata Bapak menerapi pasti karena harus menerapi dan pengen rasa dikepensi dan mempasilitasi ketika 14 hari itu tetapi kita juga harus berbicara anak-anak beradaan-adaan sebuah kita lewat itu walau sebenarnya di rumah saya juga tapi kan karena sekarang jadi memang berjarak terima kasih sudah berbagi kepada kami semoga menginspirasi saya juga jadi termotivasi kalau Mbak Nuh habis karena tadi belajar otot tidak dan mungkin ini selain memang sudah bakatnya di situ jadi kan ada orang-orang yang memang misalnya secara visual dia memang menonjol jadi ketika lihat sesuatu dia lebih bisa nanggak kalau saya tipenya lebih terkipa audio lebih bagus jadi kalau lebih bagus saya lebih bisa mendengarkan ini itu juga salah satu yang bisa membantu kita untuk memaksimalkan apa saja kemampuan kita selamat buat Pak Mutakin semoga nanti banyak karya lain lagi dari Mbak Nuh dan teman-teman yang lain dan putra-putri dari Bapak Ibu juga dengan karyanya masing-masing sesuai passionnya masing-masing baik tadi sudah menunjuk tangan ada Pak Muhammad Patoni dari MDMC Kota Malang mohon Pak Muhammad Patoni untuk disampaikan terkait dengan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada siapa kemudian pertanyaannya apa silahkan Pak Patoni mungkin Mbak Mas Adwin bisa membantu sudah oh ya monitor Pak Patoni walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin mungkin untuk bertanya pada narasumber ya tadi ada yang pertama Bu Riana Bu Riana Mbak Mubliha dan Pak Muntakin saya kira terkait dengan ketahanan keluarga nah bagaimana ciri khas keluarga Muhammadiyah yang tanggung bencana ini kan belum ada ya pasian ya jadi ciri kan kalau di kampung itu ada posko eh bukan maksudnya ada kampung tangguh ada kampung wani kampung siaga yang di di apa ada yang di inisiasi warga ada yang di inisiasi dari pihak pemerintah ini poli nah ini saya ingin menanyakan ketahanan keluarga di tahan warga Muhammadiyah ini ada ciri khas sendiri keluarga tangguh bencananya seperti apa apakah ini sudah dibuat atau belum saya saya juga akan menginisiasi di Malang terkait dengan kalau kampung-kampung ada jogotonggo ada ini dan sebagainya jaga diri dan keluarga itu yang masih saya kira belum nah ini bagaimana caranya untuk menginisiasi ya terus tadi dari ibu siapa ibu muvli terkait di buskesmas itu bagaimana dari buskesmas untuk menginisiasi ke keluarga karena ini tidak bisa sih langsung keluarga sendiri ibu-ibu PKK dasar Wisma atau ibu-ibu pengajian nah ini perlu kolaborasi dengan pihak buskesmas dan yang terakhir dengan Pak Mutakin Pak Mutakin ini anaknya teenager ya sama dengan anak saya sama kelas 2 ada yang masih SD dan sebagainya nah ini bagaimana kita ini kan anak-anak supaya produktif tadi yang dari disampaikan bagus sekali menginisiasi kebanyakan anak-anak sekarang kan ya nonton youtube dan sebagainya di status facebook dan sebagainya instagram tetapi kurang produktif saya kira ini menginisiasi menginspirasi kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana memunculkan untuk bisa membuat keluarga tangguh bencana kita sebagai warga Muhammadiyah juga mungkin ini juga satu masukan Pak Budi apakah masih bergabung Pak Budi masih 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 ya monitor Pak Budi ini sepertinya ada masukan dari Pak Pak Tony terkait apakah kita di Muhammadiyah akan punya semacam alur atau apa sesuatu jargon atau mungkin SOP bagaimana yang terkait dengan keluarga tentang bencana ini Pak panduan lah mungkin semacam itu ya itu Mbak Riana itu dulu pernah saya ajak para wiri tentang keluarga tangguh itu semoga nanti masih ingat ya Mbak Riana mas hari itu nanti bisa sharing juga mungkin di mungkin nanti kalau Mbak Riana dan Mbak Lia Fahmi lebih ke arah bagaimana sih memenuhi indikator dalam konteks aspek kesehatan mentalnya kali ya jadi bagaimana kemudian bahwa keluarga tangguh itu didukung juga disupport juga oleh ini keharmonisan keluarga kemudian nah ini nilai-nilai ini mungkin nanti yang Mbak Riana dan Mbak Lia Fahmi bisa sharing di indikator itu karena saya kira itu penting apalagi menghadapi COVID-19 yang penuh dengan warna-warni ini ya saya kira itu mungkin nanti Mbak Riana dan Mbak Lia bisa sharing di situ jadi di puzzle itulah nanti Mbak Riana dan Mbak Lia tidak bisa cerita oke thank you Mbak Fatna ya oke Pak Budi terima kasih mohon Pabu Riana terima kasih Pak Fatna pertanyaannya sangat menarik jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Budi Pak Fatna jadi beberapa tahun tiga tahunan yang lalu saya dan Pak Budi itu sedang berusaha untuk menggarap bagaimana konsep keluarga tangguhnya Muhammadiyah tapi sayangnya waktu itu proposal penelitian saya belum terdanai Pak Fatoni ini jadi diajukannya waktu itu diajukan saya gandeng Mas Budi kemudian waktu itu dari UM Magelang saya mengajukan ke Muhammadiyah apa ya waktu penelitian ya Ibah Muhammadiyah gitu tapi belum belum terdanai jadi kebetulan memang penelitian itu belum terlaksana Pak Fatoni padahal itu sangat menarik sebenarnya untuk melihat berbagai macam indikator keluarga tangguh buat kita di Muhammadiyah gitu sayangnya identifikasi yang saya lakukan sementara ini memang masih belum akhirnya belum berlanjut apa saja sih faktor-faktor yang sangat membedakan antara keluarga Muhammadiyah dengan keluarga yang lain tapi kalau secara umum tadi sebenarnya buliah sudah mencapai menaparkan Pak Budi jadi indikator 6 indikator strength family yang tadi disampaikan oleh budiah menurut John DeFry itu merupakan salah satu indikator-indikator tentang ketahanan keluarga jadi kemampuan untuk memberi apresiasi komunikasi positif menghendal stress kemudian ada komitmen dalam keluarga kemudian juga bagaimana well-being spiritual dalam keluarga itu merupakan 6 indikator ketahanan keluarga jadi keluarga yang tangguh sebenarnya nah keluarga yang tangguh ini sebenarnya bukan keluarga yang anti krisis tapi merupakan keluarga yang mereka terus bertumbuh karena dengan adanya permasalahan-permasalahan itu mereka kemudian semakin menguatkan diri untuk bersama-sama nah sayangnya saya benar-benar belum bisa menjawab dengan tuntas pertanyaan Pak Toninjil tapi ini mengulik-ulik saya lagi untuk maju lagi untuk merealisasikan merupakan promosal penelitian yang kemarin sempat tertunda karena tidak ada dana tapi dengan pertanyaan Pak Pak Tonin ini saya jadi termotivasi lagi untuk benar-benar merealisasikan supaya itu segera dilakukan supaya kita sendiri punya peta kita sebagai warga Muhammadiyah ini kira-kira ada di mana pas kita ketahanan keluarga kita di Muhammadiyah itu ada di ada di kondisi yang seperti apa lalu desain nanti untuk menguatkan para keluarga itu seperti apa itu sebenarnya ujung-ujung penelitian yang saya pertanakan itu terkait dengan bagaimana mendesain supaya ketahanan keluarga ketahanan warga Muhammadiyah terhadap bencana ini bisa diinisiasi dari keluarga jadi mohon maaf Pak Pak Toninjil jadi belum bisa benar-benar memuaskan untuk menjawab apa yang Pak Pak Toninjil sampaikan mudah-mudahan mohon doanya mudah-mudahan penelitian saya bisa segera terhadap tahun ini sehingga nanti putus Pak Pak Toninjil nanti saya kabari bagaimana kira-kira desainnya tapi bahwa ada ada berbagai macam kerjasama kalau kita keberadaan kita di Muhammadiyah sangat-sangat amin di Pak Pak Toninjil jadi kita punya banyak fasilitas gitu baik itu dari Aisyah sendiri maupun dari Muhammadiyah kita sudah banyak difasilitasi untuk membentuk keluarga yang tangguh bencana jadi dari apalagi tadi ada Pak Budi Santoso dia memang kerjaannya selalu berkaitan dengan bencana jadi nanti insya Allah ke depan kita akan punya desain yang lebih matang lagi Pak Bilya bisa dibantu dengan narasumber yang lain Mbak Nita ya oke baik Ibu terima kasih untuk jawabannya jadi begitu Pak Pak Toninjil tadi sebenarnya rencananya sudah ada artinya sebenarnya pintu itu sudah terbuka tapi bagaimana kemudian arahnya apakah pintu itu nanti akan mengarah pada apa informasi yang lain kemudian apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya nah itu nanti berarti menunggu kemajuan dari yang sudah dilakukan oleh Bu Diana kemudian ternyata Pak Bilya tadi juga ada masuk dalam tim tersebut ya Bu ya oke Bisa apa namanya kita kolaborasikan misalnya di Jawa Tengah Magelang Jawa Timur di Malang ini didikti itu ada program untuk PKGTT atau apa gitu ya itu kan bisa dimasukkan untuk kosal penelitiannya kalian gak salah 8 Agustus ini harus dimasukkan oh iya iya Pak Matoni terima kasih informasinya nanti bisa kita tindak lanjut nanti kalau jadi bisa dicandalkan saya bisa masuk ini kayaknya lobby ada lobby Bilyana ya baik Pak Fatoni terima kasih tadi sudah memberikan motivasi secara tidak langsung kepada Bilyana baik untuk pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Fatoni untuk Mbak Lia Mbak Lia ini bagaimana kaitannya ketika psikolog ada di Puskesmas bagaimana cara menginisiasi ke keluarga terkait dengan keluarga tangguh bencana ini Mbak Lia silahkan ini fokusnya berarti ke keluarga tangguh bencana ya mungkin pakai pilar-pilar tadi di antara selama ini gini deh sebenarnya selama ini di Puskesmas sifatnya psikolog itu keberadaan psikolog itu kan sebenarnya umum ya Mbak mungkin Mbak Mita dulu juga pasti mengalami ya bagaimana menjadi psikolog di Puskesmas artinya terus terang Pak Fatoni saya merasa tidak kompeten dan tidak berada dalam apa ya yang sifatnya bencana gitu loh saya belum pernah terlibat dalam apa ya saya belum pernah terlibat dalam sifatnya ketika menangani bencana terus berbicara dalam melakukan aktivitas dalam konteks penelatan keluarga ketika terjadi bencana itu enggak pernah karena di Puskesmas sendiri sifatnya umum jadi yang sering dilakukan adalah ini sebelum pandemi ya setelah pandemi beda lagi ceritanya sebelum pandemi yang sering dilakukan itu sebenarnya kayak parenting positif komunikasi positif antar pasangan terus kemudian apa namanya edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga itu yang dilakukan dan bentuknya sosialisasi sih penyeluhan dan kami datang ke RT ke RW seperti itu jadi kalau pertanyaannya spesifik ke keluarga bencana terus terang saya merasa enggak kompeten dan no idea menjawab tentang itu oke Mbak Lia mungkin karena saya juga pernah jadi bagian sebagai psikolog Puskesmas saya bantu sedikit jawab Mbak Lia enggak terpikir aja menjawab tapi saya rasa Mbak Lia sudah melakukan Pak Fatoni kalau di Puskesmas yang dilakukan untuk bisa membuat sebuah keluarga menjadi tangguh terlepas itu dari ada bencana atau tidak diantaranya sebenarnya kita sudah melakukan yang namanya ada konsultasi untuk calon pengantin gimana disitu setiap para pasangan yang ingin menikah itu wajib untuk konsultasi psikolog itu adalah salah satu dari prasyarat kalau di Jogja jadi kalau misalnya nanti psikolog mengatakan bahwa ada sesuatu mungkin yang harus katakan misalnya yang laki takut jarum suntik sampai kemudian ketika melihat istrinya calon istrinya mau disuntik tete itu kemudian dia jerit-jerit dan sebagainya itu kan berarti ada sesuatu itu dibantu untuk diselesaikan dulu misalnya seperti itu atau pengetahuan tentang apa saja yang akan dihadapi dalam pernikahan itu masuk dalam konsultasi calon pengantin jadi sebetulnya untuk sebelum sampai ke keluarga itu kita sudah menyiapkan bekerjasama dengan apa namanya dengan pemerintah daerah setempat itu itu kemudian bekerjasamanya tadi diantaranya adalah wajib itu ya Pak ya maksud saya bukan kok kemudian kerjasama yang lain tapi ketika misalnya tidak ada ACC dari psikolog atau belum ada konsultasi calon pengantin ke psikolog maka berarti belum sah persyaratnya untuk bisa melangsungkan pernikahan seperti itu kemudian yang lainnya adalah ada konsultasi ibu hamil itu adalah salah satu bagaimana membuat keluarga itu menjadi tangguh karena kita tahu bahwa banyak sekali terjadi depresi yang itu mereka misalnya semacam baby blues ibu-ibu hamil itu kemudian nanti ketika mereka menghadapi persalinan itu gimana cara menyiapkan mental ini kelahiran yang pertama kedua atau ketiga nah itu dibantu selain bidan yang membantu untuk memberikan penguatan kepada mereka adalah para psikolog ini termasuk mbak lia jadi saya rasa yang sudah dilakukan banyak sekali karena memang sebetulnya satu jagat kalau psikolog puskesmas ini oh itu termasuk ya benar mbak aku no idea jawabnya seperti itu iya makanya saya rasa itu gak kepikir aja tapi sebetulnya sudah dilakukan banyak sekali lalu yang lainnya adalah kalau misalnya ada kasus tertentu maka kita akan kompisip pak jadi misalnya nih dalam satu keluarga kok terjadi katakanlah misalnya ada KDRT sampai mengorbankan anak kemudian anak terpapar kita dapat laporan dari sekolah kok tidak tidak apa tidak sampai bisa dibawa ke puskesmas maka nanti psikolog akan bisa melonggarkan waktu menyesuaikan dengan jam layanan di puskesmas maka misalnya hari apa untuk bisa melaksanakan kompisip ini begitu pak pak toni yang bisa saya sampaikan benar begitu kan ya balia pahmi ya iya betul mbak iya oke baik terjawab ya pak pak toni ya untuk pertanyaan dari pak toni terkait dengan apa yang dilakukan di puskesmas sekarang yang ketiga ini yang berkaitan dengan pak mutrakin bagaimana cara membuat ini menjadi produktif karena kalau lihat youtube kemudian yang lainnya itu sudah dilakukan tapi mungkin kurang bisa membuat mereka menjadi produktif pak mutrakin mungkin bisa berbagi cara tip dan triknya itu pak monggol ya terima kasih mbak nita pak toni kalau saya itu ingat pas pak header ada acara ketika dulu ya ada acara di zoom itu dia mengatakan beliau mengatakan itu adalah memang di era sosial media ini sekarang kita kader Muhammadiyah diminta jangan menjadi objek gitu ya tapi jadilah subjek dalam dunia sosial media sekarang ya bagaimana kita bisa apa namanya mewarnai konten-konten yang positif yang baik dan sebagainya ya jadi ini yang saya ingat ketika dulu ada saya mengikuti zoom pak header ketika suatu ketika itu jadi saya pikir ini yang mungkin menjadi pesan untuk kita di kader Muhammadiyah jadi memang apa ya memang untuk di kami sendiri memang kami kita harus mengenal betul itu ya apa namanya potensi anak ya jadi potensinya apa sih yang bisa dilakukan sekarang ini kan ketika saya tanya cita-cita anak saya pertama NUHA ini saya tanya apa mau kuliah di mana gitu ya mau kuliah di DKV katanya wah saya kaget DKV itu saya baru dengar juga itu apa kuliah di DKV jadi apa desain komunikasi visual saya cari gitu di internet oh itu kuliah DKV gitu ya mungkin karena memang bagaimana mengisi karena memang minatnya disana mengisi disana tapi sekarang pindah lagi minatnya katanya mau selesai Jepang nanti gak tau lah sesuai dengan maunya dia saja tapi apa namanya ya potensinya kita gali memang saya gali potensinya kita memang memberi kalau saya memberi tantangan tantangan kira-kira itu apa yang dia bisa lakukan hal-hal baru yang dia bisa lakukan dengan keahliannya tersebut jadi bukan anak bukan hanya anak yang anak saya yang kedua juga tercitanya kan editor video katanya saya gak tau sekarang ini kok aneh-aneh gitu ya kita-cita yang mungkin gak terbayang iya saya editor video yaudah mungkin kita sebagai orang tua memfasilitasi ya kami memfasilitasi apa yang untuk menjadi editor video itu apa sih yang dibutuhkan gitu ya terus sekarang grup hacker yang kemarin baca di WA-nya grup itu dia menjadi pengajar juga jadi anak 1 SMA ngaji menjadi salah satu dia menjadi tutor untuk grup hacker itu ya apa gitu yang dia lakukan untuk sharing pengetahuan tentang hacker aduh saya bilang nanti mungkin saya mau kuliahkan di universitas pertahanan aja lah jadi bin gitu saya bilang ya supaya gak salah jalan ya gitu-gitu ya Pak jadi jadi out of the box ya Pak betul saya mungkin tadi saya mau masukkan juga ke Bu Riana yang mau konsultasi nanti ya kira-kira bagaimana nih anak yang kedua ini karena berbeda ya dia bilang sekolah gak penting gitu-gitu ya yang penting itu adalah delivery-nya kita punya output apa dalam hidup gitu ya jadi bukan sekolah bukan nilai nilai itu gak penting aduh mungkin saya nanti butuh psikolog untuk konsultasi Mbak Lia mungkin Bu Riana ya oke baik ya terima kasih Pak Mutalkin apakah Pak Fatoni monitor Pak Fatoni apakah ada yang didiskusikan kembali dengan Pak Mutalkin sudah cukup cukup Bu mantan uun sangat oh ya oke baik terima kasih kembali Pak Fatoni baik sekarang saya ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendra Hari Wahyudi saya bacakan saja karena waktu semakin berjalan teringat saat kuliah psikologi dulu sebentar ini pertanyaan oh ada pertanyaan teringat saat kuliah psikologi dulu menurut Freud kepribadian terdiri dari it ego dan super ego dimana dalam keluarga pasti memiliki berbagai macam kepribadian menurut Mbak Lia bagaimana cara dalam mengelola perbedaan itu dalam mewujudkan rumah yang menyenangkan bagi keluarga sebagaimana tema COVID-19 yang ini ini masalah ego it ego super ego Mbak Lia jadi mungkin ada masing-masing itu individual differences ya silahkan Mbak Lia mungkin nanti Bu Riana bisa menambahkan juga ini Mbak ini aku nggak nyalain kamera soalnya udah lagi beres-beres mau pulang oke pulang dari buskas semasa-semasa oh iya-iya bener-bener sangat tiga ya oke Lia silahkan ini coba jawab dari Mas siapa ya tadi Hendra ya aku mungkin nggak akan fokus ke it ego super egonya aku cuma pengen jawab soal apa tadi menanyamakan apa kepribadian yang berbeda ya benar kalau kita ngomong tentang kepribadian yang berbeda siapapun kepribadiannya beda ya maksudnya nggak usah dengan keluarga baru udah nggak usah suami istri kakak adek orang tua anak udah pasti kepribadiannya beda gitu kan jadi memang dalam keluarga memang menyadari kepribadian bahwa kepribadian kita beda itu tuh penting bagaimana kita tidak memaksakan orang lain jadi sesuai dengan apa ya tidak sesuai dengan apa yang kita mau nggak harus selalu sama kok dengan yang kita mau seperti tadi yang disampaikan oleh Buriana juga kadang-kadang orang tua tuh kayak gagal mendiferensiasi dirinya dan anak gitu loh kayak anak tuh kayak dirinya misalnya seperti itu ya untuk mengetahui itu jelas proses terus kemudian dengan apa melalui proses itu ya jelas komunikasi ya artinya harus ada harus ada keinginan dari kedua belah pihak bahwa masing-masing kita tuh harus mau memahami dan mendengarkan kan yang paling penting gitu loh intinya sadari aja bahwa apa ya sadari aja bahwa masing-masing kita itu pasti berbeda berbeda itu tidak terhindarkan satu-satunya pilihan kita adalah memahami apa yang menjadi latar belakang pikirannya pasangannya kita dan itu hanya bisa dicapai dengan komunikasi dan sikap yang terpengar menerima perbedaan itu sih Mbak kira-kira mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bu Riana makasih Lia jawabannya Bu Riana Monggo mungkin bisa menambahkan dari jawabannya Mbak Lia ini ada dari Pak Nur Isnandar Kulon Progo fenomena saat ini adalah orang tanpa gejala baru diketahui setelah tes hampir yang kena tidak ada gejala apapun bagaimana kalau kita beralih strategi pbcaraannya jagani yang rentan bagi yang kena COVID-19 oh ini mungkin maksudnya merupakan usulan ya barangkali Pak Mutakin yang punya pengalaman kemarin pernah di karantina 14 hari terkait dengan fenomena saat ini adalah orang tanpa gejala jadi gimana kalau kita beralih strategi untuk bisa jagani supaya tidak ada kerentanan apa Pak yang bisa dibagi sebagai sebuah tips buat kita-kita Pak Mutakin apa Mbak Yaman yang mungkin bukan jatuhkan ya mungkin jatuh kalau saya kemarin kan karena memang PDP ya jadi memang itu memang betul-betul di karantina memang ya ya memang saya pikir juga mungkin saya PDP itu apakah ya memang ketika itu ada gejala batuk dan panas ya tapi saya pikir ini memang kita harus banyak merubah pendekatan mekanisme segalanya bagaimana untuk COVID ini maaf Pak saya benar Mbak Lia bisa di ya oke Mbak Lia ya terima kasih oh nggak Pak Mutakin gitu ya jadi mungkin gimana ya jadi saya di Jakarta sekarang kan ya saya ketika ketika dua bulan kemarin setelah di satu setengah bulan di kamar saja terus keluar itu kaget kok kayaknya nggak ada apa-apa gitu kan saya pikir nggak yang saya bayangkan gitu ya kayak orang keluar dari goa buah coffee gitu kaget gitu kan tapi orang bisa-biasa saja jadi Jakarta juga sangat-sangat juga nggak terlalu banyak yang tidak terlalu konsisten artinya tidak yang terlalu konsisten dengan apa dengan apa ya dengan protokol dengan aturan yang ada gitu ya orang habis makan siang ngumpul-kumpul masih biasa gitu ya jadi saya kadang wah ini memang kenapa peningkatan tinggi itu ya memang karena memang banyak orang yang tidak patuh gitu ya jadi misalnya memang sekarang bagaimana masing-masing dari kita sendiri yang menjaga diri sekarang ini dan keluarga ya karena kita nggak bisa menjaga orang lain nggak bisa memaksa orang lain tetapi bagaimana kita memastikan diri di kita di sekitar kita 5 meter atau 10 meter di sekitar kita itu kita bisa berasa lebih aman gitu ya dengan dengan protokol yang ada saya pikir itu sekarang ini tinggal tindakan kita karena kita pemerintah maupun apa nggak bisa dipemaksa untuk orang patuh dengan protokol yang sekarang ini nggak sekarang ini kan peningkatannya jauh lebih tinggi kan ya apalagi di Jogja ini kemarin ada informasi bahwa ada penambahan sekitar 64 orang yang terdeteksi positif tapi kan dan ternyata banyak klusternya didapatkan dari tempat jadi makanya ada himbawan bahwa sebetulnya walaupun mungkin sesama rekan kerja yang kita nggak nyangka karena kan tanpa gedala gitu ya Pak jadi kita nggak menyangka tapi sebetulnya kan memang sudah terpakat jadi memang harus dari kita sendiri yang terpakat menjaga diri dan menjaga kesehatan Pak ya olahraga menjaga imun gitu ya makanan kalau tidur mungkin salah ini ini lebih besar pengaruhnya ya baik terima kasih Pak Mutakin sudah berbagi tips mungkin yang terakhir adalah closing statement saya mohonkan dari Pak Mutakin dari Ibu Buriana apakah sinyal tidak stabil atau belum monggo Pak bisa disampaikan ya terima kasih Bapak Ibu sekalian jadi menurut saya memang sekarang ini kita di masa-masa yang sulit betul karena saya mungkin bergerak di jaminan sosial saya tahu bagaimana peningkatan sekarang orang di PHK begitu banyak gitu ya dan juga saya kejutan juga tidak susah beberapa kerjakan juga belum keluar jadi ini banyak masalah yang akan terjadi di era pandemi ini jadi menurut saya sekarang tinggal kita betul-betul bagaimana menjaga diri menjaga keluarga masing-masing bagaimana untuk supaya patuh dengan aturan yang adanya tadi banyak tip tadi dari Ibu Riana dari Mbak Elia tadi bagaimana tetap senang tetap happy di dalam rumah jadi tipnya itu sangat bagus sekali bagaimana kita jalankan dengan sebaik-baiknya terima kasih Mbak kenyata ya oke jadi closing statement dari Ibu Riana karena sinyalnya putus-putus suaranya kita diwakilkan dari Pangu Takim itu sudah dirangkukan ya baik ya keterbatasan kalau balia monitor saya tahu balia sudah mau perjalan pulang tapi saya ganggu sebentar balia closing statement apakah masih bisa memungkinkan balia tadi sudah pakai helm tadi iya saya lihat karena jam pulang biasanya kalau dari 19.30 sudah itu sudah dibuka maaf mungkin ada pesan-pesan untuk para peserta oke mungkin yang paling penting sekarang set ekspektasi ya Mbak set ekspektasi artinya kita nggak bisa mengharapkan apa yang terjadi di pandemi ini sama persis dengan apa yang terjadi sebelum pandemi jadi ya ya sudah lah apa-apa diterima aja kalau misalnya tetap kotak dengan segala hal harus berjalan baik seperti sebelum pandemi ya siap-siap aja kecewa gitu aja sih Mbak oke baik jadi balia lebih menekankan disyukuri gitu ya karena itu jangan pernah disamakan dengan sebelumnya yang penting sekarang ini yang penting mungkin sekarang ini tetap sehat dan bahagia itu aja udah cukup gitu sih oke tetap jaga kewarasan ya ya siap Mbak baik makasih Mbak Lia sudah berbagi selamat bertemu keluarga di rumah hati-hati di jalan oke terima kasih Pak Mutakin sudah berbagi dengan kita meluangkan waktu tadi jam 3 ada rapat jadi insya Allah nanti setelah jam 3 akan kita tutup atau kalau misalnya Pak Mutakin memang harus prepare dengan rapat selanjutnya ketika nanti saya sudah tutup ini monggo untuk meninggalkan perunduluan tanpa saya mengusir silahkan loh Pak karena nanti saya harus mengumumkan terkait dengan A-Sertifikat ini oh gitu ya iya dan terima kasih kepada Bu Riana walaupun mungkin tidak bisa bergabung lagi karena suara yang putus tadi terima kasih banyak juga sudah kita semua di COVID-19 hari ini seri ke-70 dan saya harap semua kita bisa menjaga diri kita untuk bisa tetap sehat karena kita adalah bagian dari keluarga kita artinya kita menjadi penentu untuk keluarga kita juga menjadi sehat bahagia dan sejati terang dan satu hal dari saya kalau saya merangkum semuanya adalah ketika kita menghadapi pandemi ini maka hadapi hayati nikmati insya Allah dengan berguruh apapun yang terjadi dengan kita halal kita berguruh kita tidak menafikan ini tapi kita tetap mau terima kasih banyak untuk seluruh Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung di acara ini dokter catur apakah masih bergabung kalau misalnya tidak maka saya akan langsung mengumumkan di sertifikat dokter catur dokter catur sepertinya sudah harus bertugas di lapangan karena beliau ada di rumah sakit lambangan jadi saya akan ukurkan sekaligus sebagai nanti kopsinya untuk para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat mohon bisa dibantu ditayangkan juga Mbak Mas Admin selamat menikmati